Hai hayo siapa yang ingin tahu cara melihat daftar orang yang menandai kita di Facebook kita sendiri nah temen-temen yang ingin tahu ikuti video ini sampai selesai ya aku mau ngasih tutorialnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel yaitu isromia guys tentunya di video kali ini tadi udah tahu ya di pembukaan awal bahwa saya mau ngasih tutorial cara untuk melihat daftar orang-orang yang menandai kita nah dari situ nanti kita bisa memilih nih mana yang cocok untuk kita tampilkan di beranda kita atau mau kita hapus atau bahkan kalau postingan atau video atau konten-kontennya itu melanggar atau yang hal-hal nggak baik atau kalau tidak senang bisa juga kita laporkan ya ke sepam kayak gitu Nah jadi untuk temen-temen yang masih penasaran langsung aja ikut video ini sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa kasih like dulu share and subscribe karena subscribe gratis untuk yang udah subscribe saya usapkan terima kasih jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif setiap saya upload video terbaru langsung aja ke tutorialnya dan check it step pertama kita tentunya masuk dulu ke Facebook ya Oke setelah kita masuk ke Facebook seperti ini temen-temen klik dulu yang ini kan ada di eh notifikasi ya guys kita klik yang pojokan kanan gambar profil yang ini nah kalau udah seperti ini temen-temen klik yang temen-temen klik yang ini nah kalau udah seperti ini ya temen-temen masuk ke profil beranda Facebook temen-temen seperti ini temen-temen klik yang titik tiga yang ini ya guys aku atasin dulu titik tiga ini ya diklik seperti ini nah temen-temen langsung klik yang ini tinjau postingan dan tanda oke nah disini nanti akan muncul siapa aja yang menandai kalian nah contohnya seperti ini ya nah ini ada nggak tahu ya nggak kenal tapi menandai saya seperti ini nah temen-temen itu bisa meninjau terlebih dahulu ya guys disini guys kalau kalian memang setuju dengan postingan ini untuk ditampilkan ke beranda kalian kalian tim tinggal di klik aja yang tambah profil contohnya tapi kalau misalkan kalian nggak suka kalian bisa diamkan seperti ini atau temen-temen bisa klik yang sembunyikan kayak gitu ya nah jadi temen-temen disini tinjau terlebih dahulu jadi semua postingan yang menandai kita tidak langsung masuk ke profil dan beranda kita kayak gitu kita bisa meninjau terlebih dahulu disini gitu ya guys contohnya ini ya guys temen-temen bisa tambahkan ke profil kalau misalkan memang benar-benar mau ditambahkan penandaan ini adalah peserta kelas saya jadi sini aku tambahkan aja ke profil udah lama sih tapi aku lupa nggak membuka di tinjauan penandaan ini jadi belum aku tambahkan ke profil nah terus kalau misalkan temen-temen misalkan ini gambarnya nggak senonok kayak gitu temen-temen mau ngelaporin juga bisa ya ini contohnya temen-temen bisa klik yang sembunyikan dulu nah kalau temen-temen sudah klik yang sembunyikan kalian bisa pilih yang laporkan atau mau yang hapus tanda kayak gitu nah itu kembali ke kalian masing-masing ya guys oke guys disini aku coba cari yang lainnya tampilkan lainnya nah ini ada tampilkan lainnya nah ya seperti ini mana nih nih nggak tahu isinya video apa biasanya video yang vulgar kayak gitu ya ini kita bisa laporkan ya guys oke kita klik sembunyikan dulu nah setelah klik sembunyikan temen-temen bisa klik hapus tanda atau laporkan ini aku mau coba laporkan ya nah nanti kalau kalian melaporkan tuh pilihannya banyak seperti ini ya guys oke disini temen-temen bisa pilih opsinya banyak banget nih ada ketelanjangan kekerasan pelajaran ya ada ketelanjangan kekerasan pelecehan ya sepam penjualan tidak resmi terorisme atau hal lain nah disini aku klik yang sepam aja ya guys oke kita klik kirim ya nah udah nah terus disini kalian juga bisa klik hapus tanda atau mau hapus pertemanan atau mau blokir ya nah ini caranya temen-temen bisa blokir tapi dari sini setelah aku coba klik-klik emang nggak bisa ya guys nggak bisa muncul jadi mungkin kita harus kembali ya dan setelah saya kembali sudah saya coba lagi laporkan lagi yang muncul lagi memang itu nggak bisa di klik ya guys opsinya jadi jalan satu-satunya memang kita harus kembali tetapi kalau tadi udah muncul centang hijau artinya itu memang sudah terkirim laporan kita ke facebook kayak gitu ya selanjutnya langkah yang bisa kalian lakukan adalah kembali terus kalian bisa klik yang hapus tanda nah disini kalian bisa klik yang hapus tanda ini agar kalian tidak ada di dalam penandaan di postingan itu disini akan muncul pertanyaan ini mengapa anda tidak ingin melihat kiriman ini nah kalian bisa klik kalian bisa kirim alasannya nah disini kalian bisa juga laporkan ke sepam lagi nah lalu klik yang kirim nah ini juga sudah berhasil untuk laporan kalian ya guys nah selanjutnya saya klik yang kembali lagi dan saya laporkan lagi tapi ke yang ketelanjangan karena memang videonya yang tadi itu video yang 18 plus plus gitu loh guys nah disini aku pilih yang kalian bisa pilih yang opsi pertama tapi aku pilih yang opsi kedua ya bersifat seksual nah kalau sudah terima kasih kami sudah menerima laporan anda intinya laporan kita sudah diterima langsung klik yang selesai ya guys nah teman-teman bisa klik yang selesai nah sudah ya guys dan selanjutnya kalau kalian ingin melihat daftar apakah sudah masuk daftar yang kalian laporkan klik yang bantuan dan dukungan ini ya terus kotak masuk laporkan tentang orang lain nah ini ya sudah masuk ke laporkan tentang orang lain oh ternyata tadi yang tadi sudah banyak guys ternyata pas aku ngelaporin tadi sudah banyak ya disini ya cua cuusen ini tadi ya oh ternyata cukup sekali aja sudah guys ya disini sudah masuk ya disini ya kami menerima laporan ini oh ini juga ya udah masuk semuanya udah masuk ya ini pemberitahuan tentang laporannya intinya facebook berterima kasih ya atas masukan untuk meningkatkan cara kami menangani spam kayak gitu nah udah itu cara melihat apakah yang teman-teman laporin tadi udah diterima oleh facebook apa belum nah masuknya disini ya guys nah kalau peringatan anda ini adalah tekuran untuk konten-konten yang tidak sesuai dengan panduan komunitas ini ya ini konten-konten yang konten sadis karena isinya itu testimoni-testimoni kayak luka-luka gitu karena facebookku ini sebelumnya facebook jualan ya guys oke itu saja kalau teman-teman punya masalah yang lain ketika menemukan postingan yang aneh yang membuat kalian tidak nyaman bisa juga dilaporkan melalui ini ya laporkan masalah ini oke jadi itu ya tutorial cara melihat daftar orang yang menandai kita dan cara menghapus tanda dan cara melaporkannya semoga bermanfaat guys dan cara melihatnya